Itu ada edit image, nah edit image itu langsung ke ketik BG Remover atau penghilang latar belakang ya Ini gampang banget dan Shopee paling suka ini nih Shopee paling suka anda foto produknya latar belakangnya putih Ini kita ikuti aja kemauan Shopee Tokopedia dulu ya sama Lazada Lazada juga gitu putih Nah karena ini berbayar saya cuma tinggal klik satu kali Itu dia akan automatically seperti ini Kita udah belajar mengenai foto produk dan deskripsi produk di video sebelumnya Sekarang kita akan belajar mengenai foto produk ya Sebenernya foto produk kalau anda bisa foto dengan baik sih oke ya Tapi kalau anda yang tidak bisa foto dengan baik ya saya Itu harus menggunakan satu aplikasi pendukung ya Jangan pakai Photoshop apalagi OLED RAW karena itu sangat rumit sekali Kita nggak punya waktu untuk itu Jadi sebaiknya kita pakai aplikasi yang gampang aja sebenarnya Bisa anda pakai Canva, bisa anda pakai Photo Room atau bisa anda pakai Pixel Card di iPhone ya Nah ini saya akan jelaskan caranya Mari kita cek di layar sebelah kanan saya Ini salah satu Canva, kebetulan Canva saya premium ya Jadi Canva premium itu harganya sekitar Rp75.000 per bulan Tapi kalau anda ingin lebih murah beli di Shopee itu Ada Rp20.000, Rp25.000 juga setahun ya Tapi memang harus berbagi dan data anda tidak aman Oke jadi kita akan langsung masuk Canva Ini Canva ya Create Design ya Kita pakai Instagram Post ya Karena memang Shopee itu cocoknya pakai Instagram Post ya Postingan foto produk di Shopee Ketika kita masuk di aplikasi ini Gampang sekali sebenarnya Anda mau ambil yang mana ya Template ya Jadi bisa anda ambil template Di sini misalnya saya pengen template yang Aesthetics Di searching aja Itu anda tinggal pilih Mau yang mana gitu ya Nah ini foto produk itu terserah ya Ada yang suka putih aja Ada juga yang suka ada latar belakangnya Ini saya ajarkan untuk yang putih aja dulu nih Kebetulan saya dapat foto dari supplier saya Itu seperti ini Nah ini ya contohnya Ini saya mau ada kain satin ya Jadi tinggal anda klik Klik ya di foto itu ada edit image Nah edit image itu langsung Ketik BG Remover Atau penghilang latar belakang ya Ini gampang banget Dan Shopee paling suka ini nih Shopee paling suka anda foto produknya Latar belakangnya putih Ini kita ikuti aja kemauan Shopee Tokopedia dulu ya Sama Lazada Lazada juga gitu Putih Nah karena ini berbayar Saya cuma tinggal klik satu kali Itu dia akan automatically seperti ini Yes mantap 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 Ini adalah kesukaan dari Shopee Tokopedia Lazada Atau belakang putih Tinggal kita set Oke Nah sekarang saya pengen ajarin anda Untuk yang Lebih Ya apa Lebih Bagus lagi ya Misalnya contoh nih Saya mau akan Set bloktor belakang dulu Saya mau bloktor belakang dulu Saya pilih templatenya Kira-kira bagusnya yang mana ya Background Oke background Oke Saya contoh Warna yang agak oke Ini kayaknya lebih sederhanan Nah ini oke 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 Tinggal saya Tutur di belakang Wah Salah berarti Oke Ini saya tempelan dulu Warnanya aja sama warna yang lebih benih ya Ah keren nih Terus Kemudian kata-katanya Oke ya Ini belakang ini Kita mau ganti warna yang lebih Corak lagi Oh gak oke Ini Ah ini lebih oke Siap Oke Ini warnanya Selesaian Kalau ternyata Sebaiknya Latar belakang dulu ya Baru kita ambil Upload foto yang tadi Baru kita edit image Kemudian Breakdown removal Otornya begitu ya Jadi Lebih baik background dulu ya Karena takutnya Ini Oh sebenarnya tadi ada bisa Tapi gak apa-apa Kita coba dulu yang seperti ini Kita tunggu Dan Jadilah Seperti ini Anda bisa atur posisinya di depan atau di belakang ya Oke Kita tunggu disini Kita geraskan lagi disini Oh mantap Ini Kita ganti warnanya sama Warna yang lebih cerah Ini Oke sekali Ini juga saya ganti Warnanya ke yang lebih cerah lagi Keren Dua warnanya berarti ya Oke Saya akan taruh disini Ini juga saya ganti Seperti itu Tinggal ganti namanya Adalah ini Latile Tinggal Anda tambah-tambahin aja katanya Kalau pengen kata-katanya lebih besar Anda tinggal Pencet ini Atau warna pun juga harus di hitamkan juga boleh Atau Anda kasih efek Di Disininya Mau ada bayangannya Wow Mantap Si bayangannya itu Oke Seperti itu aja Jadi Ini sudah sangat oke ya Di foto produk Yang pengen warna cerah Tapi kalau yang pengen warna Yang lebih tenang Boleh gak? Boleh saja Sebenarnya Anda tinggal klik disini Ganti warnanya yang lebih ini Yang lebih estetik Oh Ternyata ini warnanya Keren sekali ya Atau misalnya Kita Akan Keputin lagi Ini kita ganti sama Ini ya Nah ini Warna yang Lebih Tenang ya Dan akan terlihat Lebih Akan terlihat Lebih tenang Jadi Anda yang suka warna tenang Tak kira warna ini Kita kasih ini Oke Ini juga kita kasih ini Ini juga Pasal Anda Tapi begitu ya Foto produk yang baik Itu adalah Menggunakan Sebuah Aplikasi Canva Atau Photoshop Ataupun Photo room Ataupun yang namanya Foto Aplikasi lainnya Yang sejenis Anda bisa ganti Lain-lain Anda juga bisa tambah Elemen disini ya Kalau penin Anda pengen elemen Tambahan Misalnya Anda pengen elemen Hanger Misalnya ya Hanger Anda bisa cari disini Hanger Kita searching Hanger baju Anda tinggal tambahkan Hanger Misalnya Hanger baju Oh ini Tinggal pencet Dan Pasal Anda Ini juga salah satu elemen ya Yang bisa Anda gunakan Oke Seperti itu Misalkan Dan disave Begitu Jadi foto produk yang Yang baik adalah Foto produk yang sangat menarik Karena Anda bersaing dengan Berapa banyak orang yang punya produk yang mirip-mirip sama Anda Ataupun produk yang serupa sama Anda Adalah salah satu Yang bisa kita lakukan adalah Membuat foto itu Menarik orang untuk meng-click Terima kasih Cukup itu saja untuk perempat Kita akan lanjut di pas selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!